Oke teman-teman, jadi aku bakalan kasih tutorialnya gimana kita membuat keranjang kuning di tiktok Nah pertama-tama kalian masuk ke chrome Terus kalian tulis tiktok shop ya teman-teman Ini harus dilakukannya di chrome Terus kita pilih yang paling pertama tiktok shop seller Kemudian masuk aja tampilannya kayak gini Dan kita akan mendaptarkan akun kita Nah aku akan daftar dengan akun tiktok karena aku udah punya akunnya Terus disini masukin aja nomor telepon yang kalian daftarkan di tiktok Ini aku udah masukin, terus langsung masuk aja Dan langsung verifikasi Dan lanjutkan, nah verifikasi udah selesai ya Kemudian nanti tuh si tiktok akan mengirimkan 4 kode digit di nomor hp kalian Terus setelah itu masukin aja secara manual ketik nomornya Nah ini dia udah masuk dan masuk udah berhasil ya Jadi terus abis itu diotorisasikan Nah ini lagi loading Jadi pokoknya tuh kalau misalkan ada otorisasi Kita akan otorisasikan Kemudian verifikasi informasi kontak kita Jadi disini kita akan masukin alamat email kita sendiri Nanti tiktok akan mengirimkan kode verifikasi melalui email Jadi memang pake dua ya Ada nomor hp sama email juga gitu Masukin alamat email kalian juga Dan setelah itu nanti tiktok akan mengirimkan kode verifikasinya lewat email Nah ini dia aku udah masukin alamat emailnya Tinggal nunggu kode verifikasi Yang dikirim oleh tiktok ke email aku Nah kemudian ini aku udah dapet Dan langsung aja masukin kode verifikasinya Oke akun tiktok shop berhasil didaptarkan Nah kalau misalkan ada yang pendaptaran ditolak Itu mungkin ada dokumen-dokumen yang bermasalah ya teman-teman Dan setelah itu kita akan verifikasi dokumen Nah ini udah berhasil Kita akan verifikasi dokumennya Jadi aku bakalan masukin kayak semacam nama identitas Kemudian ktp juga akan aku masukin kesini Karena tiktok tuh minta ktp juga gitu Nah disini kalian klik bisnis perorangan ya teman-teman Terus setelah itu tuliskan nama toko dari kalian Nama tokonya apa Terus setelah itu jenis identitasnya mau apa nih Mau pake paspor atau ktp Karena aku pake ktp jadi langsung aja Tambahkan file ktp yang udah aku foto Nah kita akan tambahkan file yang udah tadi aku foto Untuk formatnya kalian bisa lihat ya Yaitu ada jpg PDF dan lain-lain Dan ini udah sesuai dengan link aku dan nama Kemudian tanggal lahir juga Dan kemudian kita akan simpan Informasi bisnis tidak dapat diubah setelah dikirim Jadi harus bener-bener yang Verify gitu ya Yang bener-bener valid datanya ya Untuk ngisi dokumen Karena gak bisa diubah teman-teman Ini dia udah berhasil Aku ngirim dokumen Jadi tinggal tunggu Info dari tiktok Apakah tinjauannya tuh udah disetujui atau enggak Oke dan ini adalah email dari tiktok Bahwa aku udah disetujui Kita tuh bisa mulai berjualan di tiktok shop Nah jadi ini adalah tanda Kalau misalkan kita itu udah bergabung dengan tiktok shop teman-teman Jadi kita udah bisa upload produk dengan menggunakan keranjang kuning Oke teman-teman Kita akan lihat apakah kita bisa menggunakan keranjang kuning atau enggak Karena untuk saat ini aku dapet info Kalau kita tuh gak bisa promosiin Shopee Affiliate Pake link keranjang kuning lagi teman-teman Dan ini adalah aku mau buktiin Bener gak sih kita gak bisa pake tautan Shopee Affiliate lagi Pake keranjang kuning Nah kita akan tambahin produk Unggah produk aku bakalan pake yang ini ya contohnya Terus berikutnya Kita akan langsung masuk ke tambahin tautan ya Dan sebelumnya kalau misalkan aku belum daftar tiktok shop Itu gak ada tambah tautan teman-teman Jadi bener-bener polos aja Kita akan tambahkan tautan Produk pilih Tambah lebih banyak produk Nah jadi bener banget teman-teman Sekarang kita tuh udah gak bisa menggunakan keranjang kuning lagi Yang tautannya itu langsung nge-link ke Shopee gitu loh Karena pilihannya kalau dulu kan anda tambahkan URL Kalau sekarang itu udah gak ada Sekarang tuh cuman pilihannya afiliasi dan tiktok shop doang teman-teman Nah kalau afiliasi Kalian ini bisa nge-share produk-produk yang anda di Shopee Dan nanti juga kalian bisa dapet komisi teman-teman sama juga Tapi gak dari Shopee ya Ini dari tiktoknya sendiri Kemudian yang kedua TikTok shop Ini juga afiliasi program dari tiktok doang Jadi gak ada nge-link ke Shopee atau apapun Jadi kita itu udah gak bisa lagi pake keranjang kuning Untuk menunjukkan tautan Shopee affiliate kita gitu Produk video yang kita promosiin Terus nanti kita link Shopee-nya ditulis di keranjang kuning Itu udah gak bisa ya teman-teman Nah salah satu penyelesaiannya Kalau misalkan kita mau upload produk Ini kan aku ngambil videonya dari Shopee Terus misalkan kita mau nyuruh orang tuh Kalau misalkan mau klik link itu Ini hanya bisa di sini Di tautan punya kita Sendiri gitu Nah di http, msa, yang ini lah ya Kalian pasti udah gak asing lagi Terus kalian bisa klik Nah jadi kita tuh bisa nulisin linknya Itu hanya disini doang Sekarang udah gak bisa pake keranjang kuning teman-teman Nah itu dia info dari aku Jadi memang udah gak bisa lagi pake keranjang kuning Untuk masukin tautan link Shopee affiliate Nah semoga video dari aku bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semua Dan see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax